Langkah cepat dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, daerah pemilihan TAPA Bulango, dalam agenda reses di Kecamatan Bulango Selatan. Para anggota DPRD Bone Bolango yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Bone Bolango, Faisal Mohi, langsung menggelar apel yang berlangsung di halaman kantor Camat Bulango Selatan untuk penanganan pencegahan virus COVID-19 agar tidak menyebar luas ke masyarakat. Masa reses para anggota DPRD Bone Bolango, daerah pemilihan TAPA Bulango kali ini, akan memfokuskan pada pencegahan virus corona atau COVID-19, yaitu dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bulango Selatan. Apel COVID-19 yang dipimpin langsung Camat Bulango Selatan, Sukriyanto Katili, dihadiri langsung para anggota DPRD Bone Bolango, daerah pemilihan TAPA Bulango, yaitu Faisal Mohi, Rusli Gobel, Amran Mustafa, Robi Hunawa, para pejuang pencegahan COVID-19 dari unsur TNI Pori, aparatur kecamatan hingga pemerintah desa sekecamatan Bulango Selatan. Pelaksanaan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah fasilitas umum di Kecamatan Bulango Selatan, rupakan prakarsa swadaya dari para anggota DPRD Bone Bolango, daerah pemilihan TAPA Bulango, bekerjasama dengan pemerintah kecamatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, khususnya kepada masyarakat Bulango Selatan. Bahkan hal ini dilakukan karena sampai saat ini DPRD sendiri belum menyediakan anggaran untuk kegiatan pencegahan virus COVID-19 dan baru akan diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango lewat pergeseran anggaran pada APBD perubahan tahun 2020 ini. Sementara itu, Robi Hunawa yang turut hadir dalam kegiatan reses kali ini mengungkapkan bahwa memang sejak pembahasan APBD tahun 2020, DPRD belum memasukkan item anggaran untuk penanganan virus COVID-19. Namun dengan begitu, DPRD telah mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui Bupati Bone Bolango untuk segera merealisasikan anggaran pencegahan virus COVID-19, terutama penyediaan APK-nya. Ya, jadi agenda reses daripada DPRD Kabupaten Bone Bolango pada hari ini untuk Dapil Tapa Diango. Kami ikut di dalam rangka apel bersama antara seluruh aparat kecamatan dan desa dipusatkan di kecamatan Bulango Selatan, tentunya di lapangan kecamatan ini dan setelah ada arahan dari Pak Camat, kemudian ada sambutan daripada teman-teman dari DPRD Kabupaten Bone Bolango yang ikut memberikan support kepada para pejuang atau petugas kemanusiaan yang telah berjuang merelakan waktunya yang keluarga maupun masyarakat dalam rangka untuk memperanggian COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kami dari DPRD Kabupaten Bone Bolango memang sejak pembahasan APBD 2020 belum memasukkan item, komponen untuk penanganan virus COVID-19 ini. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sampai dengan bulan Maret ini, kami telah mengajukan kepada pemerintah daerah melalui Pak Bupaten Bone Bolango untuk segera melakukan pergeseran melalui perubahan untuk penambahan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan usulan daripada masing-masing SKPD yang terlibat langsung sebagai garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, harapan kami bahwa ini cepat ditanggulangi oleh pemerintah daerah, terutama di dalam penyediaan alat pelindung diri dan bahan-bahan untuk penyemprotan daripada virus COVID-19 ini. Pemberlakuan status darurat non-bencana alam akibat mewabahnya virus corona atau COVID-19 di Gorontalo memang perlu penanganan serius dari seluruh unsur elemen masyarakat. Hal ini agar penyebaran virus yang sudah menewaskan ribuan orang di seluruh dunia ini betul-betul cepat teratasi.